Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Adada kulli harfain kutipa'u yuktabu abadal abidin wa tahrad dahirin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hassalata masuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiha'a wa jillahi wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala Wa la al-musanif rahimahullahu wa naf'ana bihi wa biulumihi fidaren amin Babu solatil jum'ah Solatul jum'ati rak'atani Tu'addayani fil yaumil ma'ruf Fi wakti dhuhri Wal mu'tamat annaha solatun mustakillah Wa laysa dhuhran maksura Wa lihada solatul dhuhri la tuhni ma'a imkanil jum'ati Iza lam yadhikil waktu Fadilatuhah Hiya afdalus salawati al-mafruudah Wa jamaatuhah afdalus jamaat Wa hiya min hususiyati hadhi al-umma Wa fi al-hadith Assalawatu al-khumsu wal jum'atu ilal jum'ah Wa ramadhanu ilal ramadhan Mukaffiratun lima baynahunna Iza jtunibatil kabair Wa man khasala yaumal jum'ati waktasal Wa bakkar wa abdakar Wa masya walam yarkab Wa dana minal imam Fastama'a walam yalhu Kana lahu bikulli khutwatin Amalu sanatin Ajru siyamiha wa qiyamiha Setelah membahas Bab jama' Sudah kita selesaikan Baik itu Jama' takdim Jama' takhir Dan Jama' Karena sebab hujan Dan sebab sakit Kali ini Memasuki kita Bab sholat jum'ah Babu sholatil jum'ah Bab sholat jum'ah Sholatul jum'ati rok'atani Sholat jum'at itu Dua roka'at Tu'ad dayani fil yaumil ma'ruf Dilaksanakan dua roka'at tersebut Di hari yang sudah dikenal Atau diketahui Yaitu hari jum'at Fi wakti zuhri Di waktu zuhur Dilaksanakannya sholat jum'at ini Di waktu zuhur Di hari jum'at Wal mu'tamadu Anaha sholatun mustakillah Pendapat yang kuat Sholat jum'ah ini Adalah sholat mustakillah Sholat sendiri Bukan diikutkan sholat lima waktu Bukan Bukan sholat duhur yang diringkas Karena ada pendapat Sholat jum'at itu kan dua roka'at Nah itu adalah sholat duhur yang diringkas Sama seperti ketika Pembergian Sholat duhurnya diringkas jadi dua roka'at Ada yang mengatakan seperti itu Walihaza sholat duhurila tuhni ma'aimkanil jum'ah Kok bisa ini bukan dikatakan duhur yang diringkas Kenapa kok bisa seperti itu Karena Sholat duhurila tuhni ma'aimkanil jum'ah Sholat duhur tidak bisa mencukupi Atau tidak memenuhi Sholat jum'at ma'aimkanil jum'ah Sedangkan ia memungkinkan sholat jum'ah Iza lam yaudikil waktu Jika memang tidak Mepet waktunya Jadi gak bisa Kalau dikatakan Duhur itu Eh jum'at itu adalah duhur yang diringkas Berarti ketika kita sholat duhur itu sudah Cukup Gak usah sholat jum'ah Tapi nyatanya bagaimana Gak cukup Jadi ketika kita hari jum'at Duhur apa Sudah tergelincir matahari Kita sholat duhur Kemudian meninggalkan sholat jum'at Tanpa ada udhur Gak bisa Gak mencukupi Makanya Ini dinamakan Sholat jum'at mustakillah Bukan sholat duhur yang diringkas Iza lam yaitikil waktu Selama Tidak mepet waktunya Kalau mepet waktunya ya Pasti menjadi Penghati jum'at Contoh Jum'at ini mepet asar Oleh sa'rokaat Keluar waktu Duhurnya Alias masuk waktu asar Ya apa ini Langsung Bana ke sholat duhurnya Menjadi sholat duhur Gak menjadi sholat jum'at Wajib Empat rokaat Lo itu kan Berarti sholat duhur Memenuhi sholat jum'at Tapi disitu disebutkan Dalam takliknya Dinamakan Sholatnya ini Sholat jum'at Kenapa? Ya karena Lijtimainas Fihi Lijsholat Karena Terkumpulnya manusia Di hari jum'at tadi itu Untuk sholat Makanya Sholatnya dinamakan Sholat jum'at Aslinya harinya Yang namanya jum'at itu Harinya Harinya namanya jum'at Dulu soalnya Namanya bukan Jum'at Dulu itu Urubah namanya Dulu Jum'at itu namanya Urubah Setelah adanya Syariat Islam Urubah diganti Jum'at Apa itu urubah? Urubah itu Artinya Menampakkan Dan mengagumkan Ria ibarat Hari-hari untuk Menampakkan sesuatu Itu biensi Zaman jahiliya Dan ini Hari jum'at itu Semua orang-orang itu Pada Mengeluarkan Keistimain-keistimainnya Masing-masing Selama hari Selama Sepekan Mulai dari Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Itu mereka Apa yang Aneh-aneh Atau yang antik Misalnya dia Pemunya sehir Itu dikeluarkan Dari Jum'at Namanya Hari Urubah Setelah adanya Islam Diganti Hari Jum'at Ada yang mengatakan Hari Jum'at itu Bukan dikatakan Lijtimai Innas Fihi Lishola Wakilah Lijtimai Adam Bi Hawa Fihi Karena berkumpulnya Atau dipertemukan lagi Nabi Adam Dan Siti Hawa Ada yang mengatakan lagi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Mengumpulkan Di hari Jum'at itu Ciptaan Nabi Adam Jadi Nabi Adam Itu diciptakan Dari Jum'at Ada ceritanya Itu di Kitab Jermin itu disebutkan Ceritanya itu Dibentukkan Nabi Adam Dari Tanah Dibentuk Sudah Ditiupkan Ruh Di hari Jum'at Juga Setelah Ditiupkan Ruh Itu Selesai Dari ujung Sampai ujung Kaki Selesai Buka matanya Kemudian Bersin itu Nabi Adam Ketika bersin Buka kabir Lubang yang ada Di kepala Apa saja Lubang yang ada Di kepala Di antara Lubang hidung Lubang mulut Telinga dua ini Ketika bersin Bolong Karena sebenarnya Dibentuk dengan tanah Tidak ada lubangnya Kemudian Bersin Bolong Itu Ada Hikmanya Tersendiri Di antarnya Juga Dinamakan Hari Jum'at Itu Adalah Yaumul Mazid Yaumul Mazid Karena Di itu Adalah Tempatnya Tambahnya Kebaikan Sebagaimana Yang dikutip Oleh Kitab Iana itu Menukil Daripada Kalangnya Al-Habdul Haddad Yang di Naso'eh Naso'i Dini Dikatakan Hari Jum'at Karena Hari Jum'at Ini Berlipat-lipat Pahala Dari Amal Ibadah Ketaatan Wahua Sayyidul Ayam Dikatakan Hari Jum'at Ini adalah Sayyidul Ayam Pemimpinnya Hari Pemimpinnya Hari Wa'afdalu Ayyamin Usbu Dan Paling Utamanya Hari-hari Dalam Sepekan Dari Hari Sepekan Itu Mulai Dari Sabtu Dari Akhat Sampai Sabtu Itu Yang paling Unggul Yang paling Mulia Adalah Hari Jum'at Tapi Kalau Dalam Keseluruhan Dikatakan Anak Abdullal Ayam Indana Kita Sebagai Umatnya Nabi Yang paling Utama Daripada Hari-hari Yaitu Ya'um Arofa Hari Arofa Sumayamul Jum'ah Kemudian Hari Jum'at Sumayamul Idil Adha Kemudian Hari Hari Idul Adha Harinya Bukan Malam Hari Sumayamul Idil Fitir Kemudian Hari Idul Fitir Idul Fitri Itu Hari Yang Mulia Kemudian Kalau Malamnya Apa Malamnya Menurut Kita Bagi Kita Umatnya Nabi Yang Paling Afdol Adalah Layl Laylul Maulud Asyarif Dilahirkannya Nabi Sallallahu Assalam Itu Malam Yang Paling Mulia Bagi Kita Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Karena Dengan Nabi Muhammad Ini Kita Menjadi Mulia Menjadi Istimewa Di dunia Dan Di Akhirat Kemudian Setelah Malam Maulud Malam Dilahirnya Nabi Yang kedua Tingkatan Yang kedua Yaitu Laylatul Qadar Jadi Laylatul Qadar Itu Tingkatan Kedua Tingkatan Ketiga Laylatul Jum'ah Malam Jum'at Itu Posisinya Di Urutan Ketiga Urutan Keempat Laylatul Israq Hari Israq Mirotnya Nabi Itu Bagi kita Umatnya Nabi Posisinya Di Urutan Keempat Urutan Kelima Laylatul Nis Fimin Syabhan Urutan Yang kelima Malam 15 Bulan Syabhan Itu Menurut Bagi Kita Umatnya Nabi Ada pun Bagi Nabi Malam Yang Paling Utama Yang Paling Unggul Yaitu Malam Israq Mirot Nabi Itu Adalah Malam Yang Paling Utama Malam Yang Paling Utama Bagi Nabi Yaitu Malam Laylatul Israq Kenapa Karena Nabi Di malam Tersebut Langsung Memandang Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Menjadi Malam Yang Terunggul Buat Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Fadila Tuhan Keutamaannya Solat Jumat Iya Abdal Solawat Il Mafrudo Solat Jumat Ini Paling Abdalnya Solat Yang Diwajibkan Solat Yang Diwajibkan Kemudian Wajama'at Tuhan Abdal Jama'at Berjama'ahnya Untuk Jama'at Solat Jum'at Itu Juga Menjadi Paling Utamanya Berjama'ah Wahiyah Min khususiyat Hadil Ummah Solat Jum'at Ini Kekhususiaan Bagi Umat Nabi Sallallahu Tidak Terdahulu Solat Jum'at Tidak Ada Dalam hadis As-solawat Al-khumsu Wal-jum'at Ilal-jum'at War-romadun Ilal-romadun Mukafirat Lima Bainah Huna Ida Jum'at Kabair Solawat Lima Solat-solat Lima Waktu itu Sobo Dohur Asar Mahrib Isha Wal-jum'at Ilal-jum'at Jum'at Kejum'at Ramadan Ilal-romadun Bulan Ramadan Kebulan Ramadan Mukafirat Menjadi Pelebur Dosa Antara Subuh Sampai Duhur Duhur Sampai Asar Itu Menjadi Pelebur Dosa Ida Tunibatil Kabair Ketika Dijauhi Dosa-dosa Besar Jadi ketika Kita hari-hari Kita ini Tidak Melakukan Dosa-dosa Besar Maka Diampuni Ketika kita Antara Solat Subuh Ke Solat Duhur Duhur Ke Solat Asar Sampai Lima Waktu Begitu Jum'at Sampai Jum'at Jadi ada Harian Ada Usbu'ian Atau Pekanan Ada Bulanan Ada Tahunan Harus kita Manfaatkan Semuanya Yang sudah Disebutkan Ini Solat Lima Waktu Harus kita Perhatikan Solat Jum'at Kita Perhatikan Ramadhan Kita Perhatikan Insyaallah Tanpa Dosa Sudah Siapa Orang Yang Membuat Mandi Ya Mal Jum'at Dari Jum'at Waktasal Dan Ia Mandi Berpagi-pagi Dan Membuat Orang Berangkat Pagi Berjalan Tanpa Mengendarai Mendekat Ke Imam Mendengar Tidak Mainan Maka Baginya Setiap Langkah Dihitung Pahala Dihitung Puasa Puasanya Dan Ibadah Solatnya Jadi Dalam Setahun Apa Dalam Satu Langkahnya Dihitung Pahala Setahun Tapi Tadi Disini Wamasha Walam Yarkab Hadisnya Ini Daripada Hadis Yang Menerangkan Keutamaan Daripada Solat Jum'at Keutamaan Solat Jum'at Kalau kita Pengen Tahu Keutama Keutama Diantaranya Mandi Bisa Kita Lihat Di Youtube Hadis Asgaf Asgaf Itu Ada Di Terangkan Oleh Guru Kita Sanat Tufardiyat Tahun Diwajibkannya Solat Jum'at Kapan Tahun Diwajibkannya Solat Jum'at Ini Sama Diwajibkannya Solat Jum'at Ini Sama Seperti Solat Lima Waktu Yaitu Malam Isra Mi'ro Isra Mi'ro Pertama Orang Yang Melaksanakan Solat Jum'at Yaitu Sohabat As'ad Bin Zuroroh Sohabat Yang namanya As'ad Bin Zuroroh Bersama Sohabat Mus'ab Bin Umair Di Pinggiran Kubat Madinah Munawaroh Ada yang Mengatakan Di Korea Hudomad Bimilin Minal Madinah Di Korea Hudomad Di Korea Naki Naki Al-Hudomad Satu mil Daripada Madinah Satu mil Jarak Kepada Madinah Itu didirikan Awal Solat Jum'at Walam Yusollihan Nabi S.A.W. Bimakkah Israq Israq Mirot Nabi Itu Kapan Di Mekah Dari Mekah Dari Mekah Ke Baitul Magdis Dari Baitul Magdis Ke Suratul Muntaha Kok Dilakukan Di Mekah Walam Yusollihan Nabi S.A.W. Di Mekah Tidak Melakukan Nabi S.A.W. Solat Jum'at Ini Di Mekah Tapi Pertama Solat Jum'at Dilaksanakan Di Medina Alasinya Kenapa Karena Tidak Memungkinkannya Daripada Melaksanakan Solat Jum'at Di Mekah Kenapa Karena Dulu Di waktu Masa-masa awal Diwajibkannya Solat Jum'at Di Mekah Itu Para Muslimin Masih Tidak Dianjurkan Apa Untuk Menerang-nerangkan Ibadahnya Kepada Allah S.A.W. Masih Samar-samar Makanya Tidak Dilaksanakan Solat Jum'at Di Mekah Ada yang Memberi alasan Karena Memang Di waktu Berada Di Mekah Itu Belum Jangkep Apa Namanya Sahabat Nabi Yang masuk Islam Belum Mencapai Sarat Wajib Jum'at Kan Wajib Memang Diwajibkan Solat Jum'at Ada Sarat Nanti Akan Dibahas Nah Waktu Di Mekah Belum Jangkep Belum Pas Sarat Wajibnya Belum Pas Disebutkan Walhasil Anahatolabufi'liha Di Mekah Tuntutan Mengerjakan Solat Jum'at Memang Di Mekah Lakin Lam Yujat Fihah Sarat Itu Lujub Akan Tapi Tidak Didapati Di Mekah Tadi Itu Sarat Itu Lujub Sarat Sarat Wajibnya Solat Jum'at Tidak Terpenuhi Fawujidat Dil Madinah Didapati Sarat Wajib Jum'at Ketika Berada Di Madinah Akewis Muslimi Karena Sebab Inilah Di Mekah Mereka Seakan-akan Belum Ada Ketob Belum Ada Kewajiban Melakukan Solat Jum'at Di Mekah Sebagaimana Itu Diambil Faedah Daripada Al-Imam Ali Subramulsi Mungkin Ini Daripada Sedikit Pembukaan Daripada Solat Jum'at Mungkin Ada Tambahan Dari Guru Kita Atau Atau Mungkin Ada Pembahasan Silahkan